Hai hai teman-teman welcome to Ryugo dan kita kali ini kembali akan membandingkan murah versus mahal jadi kemarin terakhir kali waktu kita bikin murah versus mahal di fried chicken itu kalian ada yang komentar Bang coba bikin versi martabak dan sudah aku tanya kepastiannya martabak telur atau martabak manis martabak manis dari kue Bandung kalau di Semarang bahasanya kue Bandung Oke kita sudah beli temen-temen ya kali ini dua aja soalnya enggak ada yang betul-betul murah banget jadi ini kita dua versi ini yang harga Rp28.000 dari kalian lihat kayak gitu ya Rp28.000 kayak gini ini dia kita belinya sama-sama yang rasanya sama ya coklat keju kacang yang kecil loyang kecil dan ini yang harga Rp69.000 jadi ini salah satu kue Bandung yang lumayan terkenal di Semarang legend Rp69.000 dengan loyang kecil sama-sama pakenya cuma blue band bukan yang butter terus juga isinya sama coklat keju kacang ya udah oke langsung aja kita bandingkan kalau sebentar kalau dari looknya dulu gimana ini lebih tipis ya jadi kayak kelihatan tebelnya isiannya segala tuh kayak lebih tebel ya terus adonannya juga ya seri kaya tingginya beda memang betul sih dapatnya 12345678 ini sama beda ya 10 10 jadi yang ini 10 yang lebih kecil-kecil ya ya jadi kira-kira kayak gitu ukuran potongannya lebih kecil-kecil yang ini kayak delapan tapi kayak perkota itu lebih gede-gede kalau ini perkota lebih kecil-kecil coba bandingin aja bandingin ya apa namanya per satu sama satu ya bentar uh gila yang ini iya maksudnya kayak nggak putus iya ada nggak putus ada nggak putus yang ini ya nih nah beda ya jadi isiannya juga beda terus kota atasnya bisa nggak nah ini dia ya hampir sama cuma ini lebih gede-gede kota atasnya sama isiannya Wah gila sini oke ya udah yuk kita kayak kemarin kita nyobain yang murah dulu yang harga Rp28.000 ayo yodi boleh boleh nah bener nggak putus ini kurang ngotongnya kurang harus diputus diputus ulang yuk sis ah satu ya udah yuk ah katanya masih ya bersek suri maden nggak lebih kasar kasar ya maksudnya sih kayak apa ya eh kemisi gelondong-gelondong gitu nah itu juga langsung dapat yang benar-benar kayak gede kacangnya cuma kalau dari rasa sih oke sih lumayan sih ya sama-sama tipis-tipis kayak asin-asin gitu tapi lebih dominan manusia sama kacangnya tapi no rasa sih lumayan juga not bad ini kacangnya bener ini aku kelihatan juga tuh kelihatan kacangnya masih kayak kacang goreng masih kayak kacang goreng gelondongan gitu berasa sih berlalu masih berasa maksudnya kan kalau kita ngomong ngeliat isianya tebel ya ini karena tipis tapi tuh isianya dari kombinasi kacang coklat lumayan berasa juga ke dunia kurang berasa tapi dominan manis ini juga enak adonannya ya empuk juga gitu loh bener-bener oke sih nggak masalah muku ya harga segitu nggak masalah dan ini yang ini kita belinya di pinggir jalan ya gerobakan gitu maksudnya bukan yang ada tempatnya kan ada tuh kue Bandung yang memang ada tempatnya ini enggak jadi kayak di pinggir jalan gerobakan oke udah yuk ini kalau yang ini ada tempatnya maksudnya kayak ada rumahnya nah gitulah ya ya udah ada yang kecil wow nah kalau ini tuh bedanya tuh kayak kejunya tuh kelihatan gitu loh ya nanti lihat yang baliknya nah tuh kacangnya uh gila kacangnya bener-bener oke oke yuk mantap sih yang ini sih oke ke sebelahnya sekalian oh ini nggak kelihatan ini ada pinggirannya nggak apa-apa ya atau jangan deh sebentar aku tayang ini aja biar adil ya wow ini dia keju deh ini nggak terlalu kelihatannya digun kan terlalu banyak banyak ah ah ini minggir kali ya minggir ya Aduh ini kayak harus ditatak ini kantil yang wangi 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 kalau tadi maksudnya nggak terlalu wangi kakak coklat gitu tadi kayak coklat gitu kalau ini wangi wangi nya kerasa bener nah bedanya kalau yang ini malah kacangnya nggak terlalu kerasa ini halus dari kacangnya kacangnya kacang halus gitu maksudnya kayak bisa ditumbuk gitu loh kacangnya bisa ditumbuk tapi bener-bener kacangnya kerasa nah tapi kalau masalah ngomong kacang nggak tahu ya kalau aku suka yang bertekstur ya itu tergantung kacangnya ya kalau kalian misalkan beli selai kacang kalian tahu kan ada yang canggih sama creamy aku suka yang canggih canggih itu udah masih ada yang kacang-kacang gelondong-gelondong gitu loh ya 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 wow ya 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 sepaknya kita langsung aja juga itu ya sebetulnya tuh semua satu loyang lain. tapi coklatnya tuh cuma sekalas loyang ее sih ya ri eh rich banyak seles that ya soalnya sih mantap sih lu LYING MU Enough tidak terlalu manis menurutku ya biasa lah, maksudnya manis-manisnya kue Bandung maksudku begini jadi makanan ini rasanya sangat manis yang itu tidak terlalu manis maksudnya ketetepan kejunya maksudnya kejunya juga lumayan masih rasa asin gitu loh mungkin ya kalau tadi aku bilang rasanya enak, tapi kejunya kurang berasa jadi seperti dominan coklat jadi seperti dominan manis kalau yang ini seperti kejunya lumayan dominan juga sesak, jatuh semua itu seperti padat sih menurutku isinya tidak padat gitu seperti ngesot gitu loh tidak yang jatuhnya itu seperti ngempel gitu loh ya bener tapi ini menurutku tidak terlalu manis loh ya bener-bener sih tapi ini masih susunya juga banyak banget loh ini susunya banyak banget asli susunya itu seperti kue Bandung itu biasanya susu kaleng itu dibuka 3 gitu kan kalau yang ini dibukanya agak besar jadi sekali minuman itu jatuhnya susunya itu gede-gede gitu loh kalau yang standar kue Bandung biasanya itu tipis-ipis ya jatuhnya susu 3 gini kan tipis-ipisnya ini kayak gede-gede ya 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 kalau aku ya kesimpulan ya ya kalau memang ada uang lebih ya tetap ada harga ada rasa menurutku ya itu memang enak ini memang enak sih gitu loh dengan harganya segitu memang enak cuma ya kalau yang versi kue Bandung menurutku ini juga enggak yang enak enak juga enak juga jadi nah kita nggak tahu ya nanti kalau mungkin versi lain mungkin ada yang murah tapi mungkin kok kurang itu mungkin bisa jadi tapi kalau ini menurutku yang versi murahnya juga enak juga jadi cuma kalau memang dibandingin ya tetap kalah ya menurutku memang ada harga ada rasa kalau ini ya menurutku malah rasanya itu lebih rendang ini iya betul kayak makan tuh kayak bener-bener manis gitu loh maksudnya manis itu bener-bener terasa terus adonannya mampu juga sama-sama mampu nah terus kayak gini mungkin tiap orangnya beda-beda ada yang nggak suka terlalu banyak isian kalau nggak terlalu banyak isian mending ini mungkin ya tergantung kalau aku suka yang isiannya tebel enak tuh apalagi suka keju tapi ini juga isiannya tebel tapi ini juga tebel adonannya tebel juga bener-bener kelihatan kelihatan beda adonannya tuh kelihatan lebih tebel yang ini lebih tinggi gitu loh lebih tinggi yang ini lebih pendek lebih tipis bawahnya segala itu kelihatan bener ya sih ya jadi kalau kita sama-sama enak gitu loh maksudnya yang murah bukan berarti nggak enak ya maksudnya kayak yang murah enak juga cuman ya mungkin beda isiannya beda isiannya beda di tebelnya sama ya kembali lagi selera suka tebel atau suka yang nggak terlalu tebel jadi menurutku hampir oke sih yang kayak gini pun oke jadi nggak harus beli yang kayak gini cuma ya kalau ada ya kembali lagi ya ganti-ganti lah ya kadang pengen yang agak tipis ya bisa beli yang ini ya yang lagi pengen yang apa tuh wah mau menggendutkan badan ya bener-bener nah kita nggak tau mungkin nanti kemarin kalian ada saran juga bakso nanti kita akan coba ya next episode nya kita akan coba bakso itu kita bandingkan bakso murah dan bakso mahal nah kita belum pernah nemu nih yang misalkan yang murah yang kurang kayaknya kurang kok yang murah tuh kita belum nemu nanti kapan kita akan nemu yang murah kurang kita lihat nanti kalau sementara ini fried chicken juga masih oke waktu itu ya ini juga menurutku ini lebih oke daripada yang fried chicken menurutku ya yang maksudnya yang murah ya daripada yang waktu fried chicken ini lebih oke menurutku yang murahnya tapi ini juga yang murah banget juga sih yang murah kan kayak gak ada cuma sendirian gitu loh kan cuma ayam-ayam tau yang lainnya kan ada kayak kentangnya ada nasinya gitu ya udah ayam-ayam ini kan bener-bener sama ya adonannya ada coklat keju kacang semua sama sama persis sama persis pakai juga blue band semuanya bukan yang butter ya oke kayak gitu temen-temen ya untuk video murah versus mahal versi kue bandung nanti next kita akan bikin bakso tapi enggak dalam terus besok lusat nanti tungguin aja yang versi bakso nah kalau ada yang saran misalkan bang bikin apa versi murah mahal komen aja di bawah nanti kita akan coba realisasikan yaudahlah segitu dulu kita ketemu lagi di makan-makan selanjutnya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe like, komen di bawah dan share ke temen-temen kalian thank you for watching and see you in the next video bye-bye bye